Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Hendrik Sisvanto di video kali ini saya akan men-share ke teman-teman bagaimana cara cek saldo BPJS ke tenaga kerjaan secara online melalui HP Android jadi pertama-tama teman-teman masuk dulu aja ke Playstore lalu ketik BPJS TKU ini lalu klik lalu teman-teman install saja aplikasinya ini Oke aplikasinya ini size-nya cukup kecil yaitu 10 megabyte kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai Oke setelah proses instalasi selesai langsung buka saja untuk aplikasinya setelah kita buka maka akan muncul menu kayak gini Oke ditunggu saja nah masih hoteng lah maka akan muncul menu kayak gini ini kita izinkan nah ini adalah empat program perlindungan BPJS ketenaga kerjaan setelah muncul menu seperti ini teman-teman klik bagian kanan bawah profil itu klik lalu akan muncul menu kayak gini atau peringatnya kayak gini klik saja lanjutkan nah disini khusus untuk teman-teman yang sudah sudah mempunyai kartu BPJS ya sudah daftar kartu BPJS dan suyang sudah punya akun BPJS secara online bagi yang belum mendaftar akun BPJS maka teman-teman langsung saja klik sebelah kanan ini buat akun mungkin nanti kalau teman-teman mau tahu caranya silahkan komen di bawah maka saya akan nanti bikin video terpisah untuk bagaimana cara buat akun barunya Oke langsung saja disini saya masukkan email yang sudah saya daftarkan setelah itu kita masukkan untuk pinnya lalu klik login maka ini akan masuk ke profil saya atau akun saya untuk mengecek untuk saldo BPJS nya teman-teman langsung saja klik yang sebelah tengah ini yang bawah lihat kartu dan saldo JAT nah ini kita klik lalu masukkan pinnya sudah dibuat tadi sebelumnya itu lalu klik kirim nah ini adalah saldo terakhir BPJS ketenaga kerjaan saya dalam saldo BPJS ketenaga kerjaan saya Oke sangat gampang kan Oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jika kalian suka video ini silahkan like share comment dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya Thank you bye-bye sub indo by broth3rmax